Halo guys, ketemu lagi bersama gue, si Jackie Hound Hari ini kita akan mencoba Space Time Yaitu tempat dimana kalian kalo sudah level 90 ke atas itu Untuk cari yang namanya Rift baru ya Jadi di 90 ke atas ini ada Space Time Itu adanya di Aldebaran guys Aldebaran dan ada di kanan bawah sini Jadi karakter utama kalian yang sudah level 90 Kalian Space Time Dan tuyuh kalian yang sudah 80 itu NOD guys Kalo gue, itu yang gue lakukan saat ini Supaya gue tambah kaya So guys, jangan lupa untuk di subscribe dulu And di like ya Gue akan masuk ke dalam Space Time Oke guys, kali ini kita sudah masuk ke dalam Space Time Dan kita akan menghajar semua musuh yang ada disini ya Hajar, Woz Lagunya kita gedein dulu sedikit guys Nah guys, di dalam Golden Space Time ini Itu sebenernya di dalam ini tuh ada 3 tempat Tempat yang pertama, ini bulet yang pertama ini Untuk Rift yang pertama Yang kedua disini Riftnya Ketiga dan keempat Dan terakhir kelima di paling ujung guys Jadi disini tuh sebenernya Riftnya itu sama 5 kali juga langsung Dan yang pastinya lebih Kalo menurut gue sih lebih gampang ya Daripada yang Rift yang sebelumnya NOD itu Lebih gampang yang ini guys ya Tau gue ini lebih mudah guys Kalo yang itu tuh harus pake tanker-tanker Kalo disini Masih gak pake tanker Masih bisa lah guys Oke, kita akan mencoba Rift yang kedua ya Disini tuh barang yang kita dapetin itu Kita bisa dapetin yang namanya memory game guys Jadi kalo misalnya memory game biasa kalian dapetinnya harus dengan Selain dengan battery bintang Itu kalian bisa dapetin memory game juga disini And memory game itu Kali ini dibanderol harganya mungkin cukup lumayan ya Hari ini dengan harga Rp48.000 Kalian dengan ngerift tiap hari Rp48.000 disini Itu kalian sudah bisa lebih kaya guys Dan jangan lupa juga untuk broken blade-nya juga guys Broken blade yang level 80-nya ini Kalian masih bisa dapetin kalo pake tuyul kalian ya And kalian bisa liat memory game-nya dapet terus guys Disini rada sering dapetnya guys Dibandingkan Apa ya? Battery bintang disini lebih sering guys Gue udah cobain dibanding battery bintang ini lebih enak lah Battery bintang juga gue masih ngerjain tiap hari Enak juga guys ya Cuman disini juga lebih kece lah kalo kalian ngerjain disini Gitu guys Nah guys kalo misalnya kalian gak ada priest Itu kalian boleh ngulang lagi Untuk keluar lagi guys Jadi udah kalian selesein Sekitar 2 rift Satu dan rift pertama dan rift kedua Kalian bereskan Itu kalian keluar lagi Dan masuk lagi ke rift yang sama lagi Di space time ini Supaya kalian ngulang lagi dari awal riftnya Gitu guys Jadi disini bisa tanpa priest gitu guys Ini lebih mudah daripada di NOD kalo menurut gue ya Dari awal kalian masih 90 pun sudah bisa guys Mana nih? Keluar semua belum ya? Iya udah deh Kita masuk aja deh Nah temen-temen Ini sekarang kita udah ngulang lagi Jadi itu kalian bisa menyelesaikan 5-5 yang sekaligus Atau kalian cuma menyelesaikan 2 Tapi dengan barang rift yang hampir sama guys Jadi disini sebenernya 2 di depan ini juga udah cukup gitu Kalo gak ada priest itu nanti untuk lawan yang clock Something clocknya itu kesulitan Karena dia ada damage return Jadi kalo kita mukul dia itu dia bakal balik lagi guys Jadi disini yang paling penting itu kalian Kalo udah 2 bisa balik lagi kalo gak ada priest Kalo ada priest kita terusin aja terus Karena kalo gak ada priest nanti gak ada sanctuary Wah ribet guys gak ada heal Mukulnya itu damage leadernya itu guys Sakit banget Oke guys kali ini kita udah 4 kali rift Yaitu dengan 2 tempat aja ya Nah disini kita nanti bisa keluar lagi Dan kita keluar lagi dan kita masuk lagi guys Untuk ngerift yang 1 lagi guys yang ini Karena kita gak usah pake priest disini bisa guys Gitu Nah guys jadi untuk kali ini untuk di Aldebaran ini Yang untuk rift level 90 ke atas itu lebih mudah dibandingkan dengan rift NOD sebelumnya guys Jadi gue menyarankan kalian yang sudah level 90 ke atas untuk pindah kesini Dan kalian tinggal ngomong aja di world kalo kalian mau space time Dan itu lebih mudah guys ya Gue udah nyobain untuk cari party pun lebih mudah ketimbang kalian Kalian NOD itu nyari partinya setengah mampus sumpah guys ya Nah guys itu aja untuk kali ini Jadi itu adalah riftnya untuk level 90 Nanti ada riftnya lagi ada lagi nanti udah level di gue level 95 guys Jadi di level 95 ada rift baru lagi Itu kalo gak salah katanya di gingerbread Ntar kita akan coba lagi rift berikutnya guys Setelah yang satu ini kita beresin terus ya Gue akan mempercepat level gue biar kita sampe 99 Biar kece guys So itu aja guys mau gue bagian kalian tentang rift kira hari ini Jadi ini adalah rift yang wajib banget kalo level 90 Biar kalian auto kaya ya guys ya So thank you banget guys for watching See you in the next video Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan loncengnya See you guys in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax